Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Rektor Uwin Banjarmasin Prof. Dr. Haji Mujibur Rahman dalam talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan menyampaikan saat ini literasi tidak hanya sekedar membaca maupun menulis namun harus memiliki pola pikir kritis dalam memiliki informasi yang benar maupun yang salah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Deputi Kemenko PMK Didik Suhardi Ketua Komisi 4 TPRD Kalsel Muhammad Lutfi Saifuddin Rektor Uwin Banjarmasin Prof. Dr. Haji Mujibur Rahman serta novelis dan jurnalis Randu Alamsyah Talkshow yang berlangsung di Aula Dispersive Castle ini merupakan rangkaian kegiatan dari peresmian gedung disabilitas dan pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam paparannya Rektor Uwin Antasari Banjarmasin Prof. Haji Mujibur Rahman menyampaikan bahwa saat ini dengan gempuran perkembangan zaman lewat kemudahan akses mendapat informasi yang didapat dengan adanya layanan internet membutuhkan sebuah kesiapan dalam menerima hal tersebut gempuran informasi yang dianalogikan seperti sebuah tsunami ini membuat banyak informasi mulai dari informasi positif maupun negatif sehingga butuh filter atau saring agar sebuah kesalahan tidak menjadi kebenaran karena keterbiasaan atau sesuai dengan apa yang dikandaki Untuk itu Prof. Mujibur Rahman mengingatkan saat ini literasi di masyarakat tidak hanya dimaknai dengan sekedar proses membaca maupun menulis semata namun juga dibarangi dengan kemampuan berpikir kritis setelah menyari informasi yang benar maupun yang salah dan apakah kita bisa memilih dan memilih mana informasi yang bermanfaat mana yang tidak karena apa? karena saat ini yang terjadi bukanlah kulit pahan informasi yang banyak serga saya di mana-mana melatakan saat ini kita mengalami tsunami informasi jadi tsunami informasi itu artinya tidak hanya air yang datang tetapi ada sampah, paham, terlumpur dan banyak macam-macam apalagi ditanggap apa yang disebut dengan hoax sebagai postur postur itulah artinya dalam sesuatu itu kita anggap benar semata-mata hanya karena sesuai dengan sererah kita ini celah pakai yang hoax, yang palsu bisa menjadi benar yang palsu dan yang benar menjadi tidak jelas sekali nah karena itu saya kira sekarang literasi saya setuju dengan pembicara sebelumnya literasi tidak cukup hanya pandai membaca dan menulis tetapi harus memiliki kritikal tinggi sementara itu komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Lutfi Sawefuddin mengajak masyarakat untuk mempertahankan prestasi sebagai provinsi dengan indeks pembangunan literasi tertinggi di seluruh Indonesia tersebut dengan memanfaatkan keberatan perpustakaan yang ada di kabupaten kota tentunya dengan berkembangnya sumber daya manusia lewat literasi hal ini sejalan dengan visi dan misi provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yakni Kalsel Maju, Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dengan misi membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekarta yang luhur Erwin Yudhanuari, Bancar TV Terima kasih telah menonton!